Kulihat ibu bertiwi, kami datang berbakti. Masyarakat suku anak dalam merupakan masyarakat adat minoritas yang hidup terpencil, bergantung pada alam dan tidak ada kemampuan baca tulis, membuat mereka menutup diri terhadap dunia luar. Kegiatan perekonomian hanya bergantung pada kegiatan meramu, mengakibatkan rendahnya taraf kehidupan mereka. Hadir untuk memecahkan permasalahan pendidikan, ekonomi, sosial, dan lingkungan, COB Pertamina Talisman Jambi Merang melakukan serangkaian program Barisan Selempang Cinta Bumi yang bertujuan mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat suku anak dalam. Keberlanjutan Barisan Selempang Cinta Bumi bagi masyarakat suku anak dalam diteruskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini kita sudah sampai di lokasi pemukiman masyarakat adat minoritas suku anak dalam yang merupakan bagian dari proyek Perhutanan Sosial kerjasama COB Pertamina Talisman Jambi Merang dengan KPH Lalan Mendis. Perhutanan Sosial memang salah satu program sektor kehutanan yang diharapkan mempunyai dua sasaran pokok sebenarnya adalah dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kemudian dalam rangka kelestarian kawasan hutan. Jadi dengan adanya program perhutanan sosial ini diharapkan di satu sisi ekonomi masyarakat bisa ditingkatkan, di sisi lain kelestarian hutan bisa, yang tidak berhutan bisa dia jadi hutan lagi. COB Jambi Merang melakukan pendampingan yang intensif untuk pelaksanaan program perhutanan sosial inovatif sehingga terjadi perubahan dalam rantai nilai masyarakat suku anak dalam dengan melaksanakan berbagai program terpadu, diantaranya pemberdayaan masyarakat, perbaikan lingkungan sungai, pendidikan masyarakat, peningkatan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Apa saja yang sudah bertambah saat ini? Rumah, teman-teman nih, sekolah apung, aeroplasik. Kayaknya ada lampu juga? Iya, lampu. Dunia Sehat Suku Anak Dalam dibangun bersama-sama antara pekerja Jambi Merang dan Masyarakat Suku Anak Dalam melalui program Jambi Merang Membangun. Pengusung program Melaik Baca Tulis, Jambi Merang mengenalkan baca tulis untuk anak-anak usia sekolah, dilakukan di sekolah apung, dan bekerjasama dengan komunitas sosial Sobat Eksplorasi Suku Anak Dalam. Kita menerapkan kurikulum yang terbaru sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya juga kita menerapkan untuk mengusahkan mereka mengejar paket A untuk beberapa anak yang sudah siap. Untuk jangka panjang kita menginisiasi kelas jauh yang bekerjasama dengan pemerintah setempat. Peningkatan ekonomi berkelanjutan terus dilakukan dengan melibatkan ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok Minasada dengan inovasi pengering ikan tenaga surya. Permasalahan mendasar yang dialami oleh suku-suku asli di Indonesia, salah satunya dialami oleh sukuan adalah pemenuhan dasar, dan penghidupan kemandirian-kemandirian. Apa yang dilakukan oleh teman-teman JOB Jambi Merang adalah menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.